Selamat sejahtera untuk kita sekalian, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita kembali update situasi kamtip mas pada hari Rabu 19 Mei 2021. Informasi pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya operasi ketupat tahun 2021 dilaksanakan selama 12 hari, yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan kekuatan personil sebanyak 166.734 dengan rincian dari Mabes Polri 834 personil, kemudian dari Polda jajaran sebanyak 93.336 personil dan dari instansi terkait sebanyak 72.564 personil. Target dari operasi ketupat tahun 2021 ini selain untuk pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan sebelum, saat, dan setelah Idul Fitri juga yaitu untuk mencegah masyarakat melaksanakan mudik. Tentunya untuk memutus penyebaran COVID-19 juga tujuannya adalah untuk lancarnya distribusi logistik dan BBM serta menurunkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Penyadaan mudik lebaran tahun ini yaitu sesuai surat edaran pemerintah tentang pelaksanaan penyadaan mudik tersebut. Kami sampaikan situasikan timas selama 12 hari pelaksanaan operasi ketupat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kaptif mas yang timbul selama 12 hari sebanyak 5.597 kejadian dengan 3 kasus menonjol yaitu narkotika sebanyak 592 kasus yang kedua, pencurian pemberatan atau curat sebanyak 540 kasus dan yang ketiga, kasus penggelapan sebanyak 297 kasus. Kemudian yang kedua, masalah keamanan dan keselamatan serta ketetiban lancar lalu lintas sebanyak penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebanyak 149.353 atau mengalami kenaikan sebanyak 32% dari tahun lalu, tahun 2020 tahun lalu sebanyak 113.088 kasus yang kedua, kecelakaan lalu lintas selama operasi sebanyak 1.291 kejadian atau mengalami kenaikan sebanyak 100% dari tahun lalu, tahun lalu sebanyak 566 kejadian Kemudian penindakan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 654.623 Penindakan mengalami kenaikan sebanyak 100% dari tahun lalu, tahun lalu sebanyak 60.281 penindakan Kemudian kegiatan turjakwali sebanyak 1.152.863 kegiatan atau mengalami kenaikan sebanyak 100% Kemudian jumlah pemeriksaan run mall sebanyak 1.283.923 Dengan jumlah kendaraan bermotor yang diputar balikan arah sebanyak 397.892 unit Dengan rincian, untuk kendaraan roda 2 atau R2 sebanyak 234.324 unit Untuk kendaraan roda 4 atau R4 sebanyak 142.426 unit Kemudian untuk kendaraan penumpang roda 4 sebanyak 12.914 unit Kemudian pelaksanaan rapi tes antigen yang dilaksanakan oleh operasi ketupat sebanyak 58.640 kali Dengan hasil 180 orang dinyatakan positif Dan sisanya sebanyak 58.460 dinyatakan negatif Kemudian penindakan pelanggaran travel gelap sebanyak 835 unit Kemudian juga dilakukan pembagian masker sebanyak 576.094 Kemudian yang kedua Terkait dengan insiden terbaliknya Perahu di Waduk Gedung Ombo Boyolali Jawa Tengah Kita ketahui bahwa insiden tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 11 Dimana perahu ditumpangi oleh penumpang sebanyak 20 orang Sedangkan kapasitas maksimal kapal tersebut adalah 14 orang Dan akibat kejadian tersebut 9 penumpang meninggal dunia Polres Boyolali telah menetapkan dua tersangka terkait insiden tersebut Yang pertama dengan inisial GTS Ini masih anak-anak Usianya masih 13 tahun Dan dia selaku pengemudi Perahu motor Dan tersangka yang kedua dengan inisial K Umurnya 52 tahun Selaku pemilik warung agung Keduanya merupakan warga Wonoharjo Menurut ke tahun Dan pembakasi Dan belakang Setelah que Musical Setelah kita berlapakan Pemeriksaan terhadap 15 orang Nah itu Yang yang ber Cocky life motor Berwarna putih Tersangka GTS yang masih anak-anak di bawah umur 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 Tersangka GTS yang masih Kita ketahui bahwa Pengamanan operasi ketutupan tahun 2020 Memang sedikit berbeda di mana Kita telah memprediksi bahwa Keinginan masyarakat untuk mudik itu Sangat tinggi Di mana kalau tahun 2020 Masyarakat Masih Banyak yang Tidak melakukan mudik Di mana tahun ini Lebih banyak mudiknya Sehingga kita lakukan Mas larangan mudik itu Namun Pada pelaksanaannya Pada pelaksanaannya tahun ini Masyarakat yang mudik itu lebih banyak Dari tahun lalu Sehingga pergerakan Kendaraan Yang Yang Terjadi di saat operasi ketutupan ini Jauh lebih banyak dari tahun lalu Ya Di mana Penyadaan mudik ini Dilaksanakan pada saat operasi ketutupan Namun Pelaksanaannya Dalam Operasi ketutupan ini Sebelum Sebelum operasi ketutupan Banyak warga yang sudah berbeda Jadi Saya sama-sama Terjadi Terjadi Pada saat operasi ketutupan Jadi Bukan pada saat Pengamanan Penyadaan mudik tersebut Jadi pada saat Masa Di operasi ketutupan Namun Terjadinya Pergerakan Kendaraan Terjadi Banyak Pada saat Sebelum Pelaksanaan Penyadaan mudik Ya Jadi kita ketahui Beberapa Jumlah Jumlah kendaraan Yang Menjadi Banyak Jumlah kendaraan Yang Tidak 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 Masa Tidak Berat Berat Tidak 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 Sampai saat ini tentunya personil TNI dan Polri melakukan pengejarannya. Beberapa yang lalu, tetap terjadi pembacokan kedua personil yang bertukar ke pesanan. TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan tersebut. Yang dilakukan diduga adalah oleh kelompok KKB atau kelompok OPM. Kami sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2021. Di mana korban dua meninggal dunia yang diserang menggunakan pengamanan terhadap pelaku pembacokan tersebut. Juga pelakunya adalah 20-20 orang. Mungkin itu yang kami jelaskan ya. Untuk jumlah yang sudah dipetakan nggak bisa dipetakkan? Seperti kita sampaikan, kurang lebih 150-an orang. Angkutan KKB itu kurang lebih 150-an orang. Angkutan KKB itu kelompok bersenjata, artinya mereka bersenjata ya. Bersenjata, senjata api ya. Kalau kejadian yang beberapa hari lalu, itu dilakukan dengan menggunakan senjata saja. Yang lain? Pak, ada soal pembakaran polosek yang di Lampung Selatan. Yang di Puro, Pak. Yang di Puro, ya Pak. Terkait dengan makanan polosek yang di Lampung Selatan. Terkait dengan makanan polosek yang di Lampung Selatan. Puro telah mengamankan 8 orang. 8 orang yang diduga terlibat mulai dari penginisiasi aksi, provokator pembakaran, hingga yang ikut-ikutan. Itu telah diamankan sebanyak 80 orang. Kemudian, 8 orang ya, 8 orang. Kemudian, terkait dengan penyampaian apa, kita tahu bahwa personil deposesi jumlahnya sudah 100 orang. Sedangkan wilayah Kecamatan Sandi Puro itu, jumlahnya, jumlah masyarakatnya kurang lebih di atas 50 ribu ya. Jika kita tanyakan bagaimana kenapa personil deposesi kita sampaikan bahwa personil deposesi memang kalau kita tanya bukan hanya di Lampung saja, tapi hampir semua wilayah Kecamatan Sandi Puro itu tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah kota Polri-nya. Jika Polri-nya, artinya dengan jumlah penduduk yang banyak, 55 ribu itu, dengan personil polosek yang 1920 sama alam kota poloseknya, jika polosek nasionnya kurang. Nah, pola perapan yang dilakukan oleh Polri adalah pola rayon. Jadi, pola rayon, rayonisasi, misalnya begini, polosek Candi Puro, kata-kata polosek A, kemudian polosek sekitarnya, polosek B, polosek C, polosek D. Jadi, ketika ada kejadian yang cukup menonjol, polosek rayon itu bisa membackup. Begitupun juga polres. Jadi, kalau ada polres A, B, C, D, ketika ada insiden atau kejadian yang menonjol, maka polres-polres rayon akan membackup. Demikian pula halnya polda. Misalnya, polda Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah ini dibackup oleh polda-polda rayonnya di polda sekitarnya untuk membackup. Ini adalah perbedaan yang berkosongan polisi untuk menurut kekurangan jumlah polis, polis, rasio polis tadi. Kira-kira update perkembangan situasi seperti itu. Terima kasih. Ini masih dilusuri ya. Itu akumulasi kejadian-kejadian ya. Jadi, ini masih dilusuri. Itu hanya informasi tentang pembegalan dan lain-lain. Nanti kita akan update. Apa penyebabnya ya. Sehingga ini ada yang ikut-ikutan, ada yang memprovokasi, warga juga ikut terprovokasi. Jadi, sementara yang di... Yang terbanyak banyak, tapi yang kita amankan 8 orang. Namun, banyaknya itu ada yang banyak hanya ikut-ikutan saja ya. Jadi, ini tidak tahu ini inisiasinya apa, provokasinya apa, sebabnya apa. Ini masih ditelusuri oleh Polres Lambung Selatan. Polres Lambung Selatan di BK Polres Lambung Selatan. Polres Lambung Selatan dengan jumlahnya di BK 100, di BK 100. Jadi, jumlahnya ada 25, itu punya suatu baiknya. Dan itu di BK Polres Lambung Selatan. Selain itu, untuk pemberdayaan di BK 100 itu, Polri menetapkan konsep atau pola rayonisasi. Jadi, Polsek-polsek di sebelahnya bisa membackup Polsek yang ada kejadian atau insiden. tapi terkait dengan kurangin personil ini udah masalah yang sama dari Aceh sampai Papua kita masih belum cukup oke oke terima kasih terima kasih yang berkembang sumbernya jelas gak? opini yang berkembang sumbernya jelas gak? dari siapa? ya begini ya informasi kalau berkembang bahkan menyebar tanpa sumber yang jelas itu masih dilakukan kebenarannya ya bahkan bisa disinyalir itu hoax jadi informasi harus bersumber tentunya kan jadi kalau berkembang informasi itu informasi itu itu kan bisa jadi mohon kira-kira kira-kira media juga tidak mengembangkan informasi yang tidak jelas yang kedua terima kasih kira-kira kira-kira kita sampaikan bahwa TNI dan Polri saat ini sedang melaksanakan kegiatan operasi di daerah Papua jadi kegiatan tersebut ada operasi tapi operasi itu juga ada pola-pola yang dilakukan adalah pola-pola penyegatan meyakinkan untuk menciptakan situasi aman dan damai di tanah Papua jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri juga oleh TNI dan Polri untuk meyakini masyarakat Papua situasi di tanah jadi kita terus menjaga dan itu dilakukan secara terus-terus jadi ini operasi yang dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan damai terhadap KKB KKB itu kelopok kriminal bersenjata tapi kalau ada yang membelokkan KKB itu Papua keliru jadi operasi ini penindakan atau penegakan hubung terhadap kelopok kriminal bersenjata ya cuma ada yang membelokkan ya jadi ini penindakan hubung terhadap KKB kemudian keputusan maka kita menciptakan situasi halal kenapa KKB ini juga sasarannya bukan cuma aparat TNI dan Polri kita juga ketahui bahwa yang sudah korban adalah merangkat sibil ada korban ada guru yang jadi korban bahkan bangunan telah dibangkat oleh kelopok KKB ya tentunya sampai saat ini seperti saya katakan tadi aparat TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok KKB ini jelas ya ya oke makasih laporannya apa makanya harus ini ada sesuatu yang diusut jelas ya tentunya ketika ada laporan Polri wajib untuk menindakan nanti ya tapi laporan ini kalau dia belum jelas atau ada berita yang belum jelas sumbernya dari mana itu yang harus ditelusuri ya ya tentunya ada sesuatu yang kita tidak lanjuti dari laporan laporan sebut ya bukan adanya sesuatu kejadian bukan sesuatu inisiat jadi ketika ada kejadian yang jelas tentunya kita akan tidak lanjuti tanpa ada laporan ya jadi bukan berarti harus ada laporan dulu laporan itu laporan polisi itu bukan laporan mobil awal jadi polisi sendiri melakukan laporan sebagai dasar untuk tidak terhadap satu tentunya harus diakini dulu adanya bukti permulaan awal yang cukup terjadinya tidak pidana saya bukti awal adanya pindah pidana ya tentunya ada atau tidak ada laporan polisi membuat laporan misalnya ada sesuatu yang berkembang dan hal itu merasakan mas terak tentunya polisi tanpa laporan hukum kita bisa melakukan penyelidikan ketika polisi menemukan bukti awal yang cukup maka polisi melakukan langkah awal membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan atau penyelidikan selanjutnya ya jadi memungkinkan tetapi adanya bukti atau tadi yang jelas polsek tersebut rusak karena terbakar namun yang kami sampaikan bahwa seluruh anggota polsek dan tahanan dalam keadaan aman tidak mengalami luka-luka artinya tidak ada korbannya jadi anggota polsek seluruhnya aman dan di dalam polsek tersebut ada tahanan kita sudah amankan jadi tidak apa-apa kemudian untuk barang-barang dan barang inventaris termasuk senjata api yang diberikan polri berhasil diselamatkan kemudian saat ini masyarakat dan tokoh masyarakat ikut membuat polri untuk berjaga-jaga di polsek tersebut jadi masalah jiwa jadi tidak ada korban anggota polsek maupun tahanan yang ada polsek kemudian barang inventaris bisa diamankan terutama sejak takapi yang ada di dalam polsek tersebut sudah semua diselamatkan ya tentunya dititipkan ya ya tentunya pasti ya ada perlibatan tapi tentunya perlibatan itu menunggu dituruti menunggu polsi ya poso ada posonya oke ini sudah disampaikan kemarin belum terkait dengan pembunuhan 4 orang bergaya sehat terkait kemarinan Loretimu Musuk terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pukul 9 terjadi pembunuhan di perguruan kopi di perbukitan Desa Kalimu Kecamatan Proyek Kabupaten Busuk yang mengakibatkan 4 korban 4 korban meninggal dunia yang pertama dan inisial PP 45 tahun yang kedua yang inisial LL 47 tahun yang ketiga dengan inisial SS 70 tahun di keempat inisial MS kemudian pelahat jatuh pukulan pemiksaan terhadap saksi kemudian pelaku diduga adalah kelompok DPO Mujahidin Indonesia Timur MIT atas nama Qatar dan kawan-kawan yang merupakan yang merupakan bagian atau kelompok dari MIT dan dari hari Kuala saat ini personel pos Busuk dan Suntung serta Satgas operasi managuan yang terus melakukan kejalanan masih dilakukan kejalanan terhadap kelompok tersebut baru itu yang berikutnya ya betulnya ujaran keberjian atau jarang keberjian terhadap negara jadi virtual polis itu ya sifatnya adalah memberikan peringatan juga memberikan edukasi terhadap positif yang sifatnya jarang keberjian jadi oleh sifatnya bisa mengandung bahkan menciptakan suasana yang bisa menjadi kegaduhan itu bisa saja Direkturat Cyber melakukan penangkapan ya jadi yang sifatnya ujaran kebencian itu kita bisa ingatkan tapi ada hal-hal khusus yang sifatnya akan menciptakan suasana kegaduhan dan mengadu domba ini bisa saja Direkturat Cyber langsung melakukan kegiatan penangkapan apa ya jadi harus diberikan juga mana yang perlu diberikan peringatan mana juga yang sifatnya ini membahayakan apalagi mengadu domba kan bisa menciptakan perpecahan perpecahan ya bangsa jelas ya kalau yang dilapakan orang itu masih diperiksa ya masih lakukan pemeriksaan ya cukup ya terima kasih rekan-rekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati